Mitsubishi Xpander Cross yang pertama kali dirilis sekitar sebulan yang lalu lebih tepatnya tanggal 12 November 2019 di Indonesia sepertinya akan menjadi produk yang kuat untuk pasar otomotif di tanah air dihadirkan sebagai varian tertinggi dari Mitsubishi Xpander yang merupakan pesaing terkuat dari Toyota Avanza di segmen Low MPV apakah kehadiran Xpander Cross akan mengancam para kompetitornya, khususnya Toyota? sudah menerima lebih dari 1000 SPK sejak pertama kali diluncurkan pembeli Mitsubishi Xpander Cross sebanyak 30-40% dikatakan sebagai pembeli pertama sedangkan sisanya merupakan konsumen yang ingin naik kelas dari mobil sebelumnya setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh Michi Masakono selaku Direktur Penjualan dan Divisi Marketing PT Mitsubishi Motor Keramayuda Sales Indonesia sebagaimana yang dilansir dalam otomotifkompas.com meski masih dibawa target awal yakni dengan penjualan sebanyak 1.500 unit per bulan namun angka tersebut ternyata sudah cukup untuk membuat para kompetitornya khawatir salah satunya adalah Toyota yang dikabarkan terus memantau perkembangan dari crossover terbaru dari Mitsubishi tersebut dimana bahwa data awal penjualan suatu produk bisa menjadi acuan untuk mengamati perkembangan dari kompetitornya walau belum diketahui apakah Xpander Cross tersebut akan menjadi pesaing langsung dari Toyota Rush atau bukan namun pihak Toyota mengaku terus melakukan pantauan terhadap Xpander Cross guna menemukan data yang lengkap sebagaimana yang diungkapkan oleh Anton Jimmy Suandi selaku Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor yang dilansir dalam otomotifkompas.com kira-kira bagaimanakah kelanjutan dari Mitsubishi Xpander Cross dalam bersaing menghadapi para kompetitornya di tanah air? silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya sekian hari wibowo channel sub indo by broth3rmax